assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Alin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di bulan ramadhan aku gak tau ya ini ngerekam tuh pas hari keberapa gitu ya tapi Alhamdulillah cuacanya ini sangat panas gitu ya teman-teman cerah banget aku jumur-jumur pakaian aku yang kemarin dan juga yang hari ini dan selanjutnya videonya aku tadi pagi udah nyuci dan jemur selanjut aku mau bikin kue lebaran nih ini ada bahan-bahannya ada mentega, susu bubuk, kemasan gitu ya ada maizena, telur tiga dan aku mau bikin kue seputri salju gimana nih teman-teman udah pada bikin kue-kue atau beli gitu biar praktis dan ini kalau aku ya pengen bikin aja karena menurut aku lebih murah gitu ya aku bikin setengah kilo tuh bisa dapet dua toples penuh gitu malahan lebih gitu ya teman-teman dan ini aku dibantu sama keponakan-ponakan aku ya teman-teman dan aku selalu bawa buku ya itu aku nyontek di youtube juga ya teman-teman bikinnya aku emang pemula gak pinter banget gitu ya bikin kue jadi mohon demaklum ya teman-teman cara bikinnya mungkin ada yang beda sama teman-teman dan ini aku lagi dan ini adonannya udah mau hampir jadi ya teman-teman tadi aku pertama-tama aduk mentega sama gula halus lanjut telur lanjut tepung teri tepung maizena susu bubuk dan ini lanjut lagi masukin tepung terigu ya sedikit demi sedikit dan tadi juga aku udah kasih paneli gitu ya teman-teman sedikit dan ini udah mulai aku pake tangan aja ya teman-teman aduknya dan udah aku cuci tangan gitu dan ini udah mulai kalis ya teman-teman oh ya teman-teman apa kabar apa kabarnya nih teman-teman semua semuanya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilencarkan segala urusannya sebelum lanjutnya video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya dan ini aku udah mulai mencetak cuma yang pertama tuh gagal ya teman-teman aku lupa kasih tepung gitu ya bawahnya biar gak nempel-nempel gitu oh ya teman-teman terima kasih juga yang udah yang sudah komen yang udah like, komen, dan subscribe-nya terima kasih banyak ya teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua di balas oleh Allah SWT insya Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda amin dan ini baru segini ya aku mencetaknya dan ini anak aku udah mau bantuin gitu ya teman-teman tadi ponakan-ponakan aku gantian gitu ya mereka kepo gitu pengen bantuin aku karena mereka juga suka gitu ya makan sama kue putri salju ini katanya enak gitu ya ada yang putih-putihnya sama kayak aku aku dari kecil suka banget ya bikin kue ini dan waktu kecil tuh aku pengen banget gitu ya bisa bikin kue ini dan alhamdulillah cita-cita aku kesampaian ya setelah menikah aku sering banget bikin kue ini enggak pernah abisin ya setiap tahun gitu pasti bikin maksain gitu bikin ya untuk mengisi kekosongan toples-toples aku sementara yang kue nastar sama yang lainnya aku jarang bikin ya teman-teman karena aku enggak terlalu suka jadi yang paling aku suka aja dan anak-anak yang suka gitu dan ini kloter kedua nih gantian yang cowok anakku yang cowok udah lelah katanya enggak mau bantuin dan alhamdulillah nyetaknya udah beres gitu dan selanjutnya aku mau beres ya teman-teman ya beginilah cara aku beres rumah setelah bikin kue aku satu-satuin ya si bahan-bahan kue karena nantinya aku mau bikin lagi gitu dan untuk mixernya aku simpan aja disitu dulu ya teman-teman dekat lemari dan ini anak-anak udah aku usir gitu ya teman-teman aku suruh keluar dulu karena aku mau beres gitu dan ini dan ini udah aku kibas-kibasin nih karpetnya sangat kotor gitu ya teman-teman banyak sekali butiran-butiran debu gitu dan ini anakku yang mau keluar ya yang kecil dia lagi anten banget nonton Upin dan Ipin ya begitulah ya keadaan di rumah aku tuh sebenarnya selalu berantakan yang di video itu adalah video yang beres aja ya teman-teman setelah itu pasti berantakan lagi dan ini alhamdulillah kue saljunya kue putri saljunya udah beres gitu ya teman-teman udah matang malahan kecoklatan banget dan ini aku udah mau susun di toplesnya gitu dan ini aku udah tadi udah aku tabur-taburin ya pakai gula halus dulu dan setelah aku susun di toples satu satu tahap aku kasih gula donat gitu ya teman-teman dan ini alhamdulillah udah selesai gitu ya teman-teman aku susunnya oke teman-teman yang sampai disini dulu untuk video kali ini maaf ya aku jarang upload sekarang aku lagi sibuk-sibuknya apa ya bikin makanan gitu cemilan gitu dan aku juga apanya ada kesibukan lain gitu oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih yang udah mau menonton video aku video receh aku jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye